Oke, ini adalah video kedua tentang pembahasan UN IPA SMP tahun 2018 dari nomor 33 sampai 40. Ini semua tentang materi biologi ya. Kita masuk ke nomor 33. Oh iya, ini saya download soalnya dari www.matlab.net. Oke, kita masuk ke soal nomor 33. Perhatikan gambar penampang hidung berikut ini. Di situ ada gambar hidung ya. Kiri jaringan yang dimiliki oleh organ bagian K adalah titik-titik. Oke, di situ kalian lihat itu adalah ronglah hidung tapi bagian atas ya. Yang K itu ya. Nah, ronglah hidung bagian atas itu terdapat serabut saraf pembahu atau alfaktori ya. Nah, kemudian gunanya untuk apa? Pasti untuk reseptor yang bisa mendeteksi bau. Kemudian nanti akan disampaikan ke otak. Kemudian otak akan bekerja memberitahukan kita bahwa itu bau yang kita rasakan ya. Oke, jadi jawaban nomor 33, C. Nah, di bagian bawah serabut saraf pembahu itu nanti terdapat silia. Nah, silia itu untuk penyaringan debu. Tapi kalau kita lihat di sini, itu adalah bagian atas dari ronglah hidung. Berarti jawabannya adalah C ya. Kemudian nomor 34. Dikatakan sifat ayam bertelur banyak, B besar, dominan terhadap ayam bertelur sedikit, B kecil. Dan sifat ayam berbadan kurus, K besar, dominan terhadap sifat ayam berbadan gemuk, K kecil. Persilangan ayam bertelur banyak berbadan kurus, B besar, B besar, K besar, K besar, dengan ayam bertelur sedikit berbadan gemuk, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, menghasilkan keturunan pada F1 ayam bertelur banyak berbadan kurus. Jika F1 disilankan sesamanya, maka dikeluarkan keturunan sebagai berikut di tabel ini ya. Oke, ingat ya adik-adik kelas 9, kalau parental pertamanya itu adalah dominan semua dan disilankan dengan resesif semua, pasti hasil F1-nya adalah heterosicode, yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Oke, kemudian kalau F1 itu disilankan dengan sesamanya, berarti B besar, B kecil, K besar, K kecil, disilankan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil, sama ya. Maka hasilnya akan seperti ini di tabel ini, itu pasti. Jadi kalian nggak usahkan mencari lagi ya, nggak usah disilankan lagi, itu pasti. Nah, pertanyaannya adalah keturunan F2 yang memiliki sifat bertelur banyak berbadan kurus dengan genotif heterosicode, ya. Jadi sifat bertelur banyak itu kan B besar, berbadan kurus itu K besar, tapi heterosicode berarti B besar, B kecil, K besar, K kecil, gitu. Nah, kalian nggak usah bingung kalau udah kayak gini, ini kalau heterosicode, maka kalian tarik garis dari kanan sampai ke bawah kiri, ya. Kanan atas, bawah kiri, jadi kanan atas itu adalah 4, kemudian 7, 10, 13. Nah, kalau kita lihat seperti itu, itu jawabannya 4, 7, 10, 13. Yang mana ada 4, 7, 10, 13, yaitu D, 7 dan 13, ya. Nah, itulah jawabannya. Jadi, pokoknya ingat, kalau ditanya yang dominan, tapi heterosicode, itu pasti kalian tarik dari garis dari kanan. Oke, kita masuk ke soal nomor 35. Perhatikan tabel hasil uji makanan berikut, ya. Di situ adalah tabel hasil uji makanan. Pertanyaannya adalah, dari data di atas dapat disimpulkan bahwa bahan makanan yang memiliki kandungan aminum paling tinggi. Oke, nah, untuk menguji adanya aminum dalam makanan, maka kita menggunakan lugol. Jadi, kalian bisa lihat yang memakai lugol saja, yang ini ya, lugol ya. Nah, kalau hasilnya itu adalah biru tua kehitaman, maka dia memiliki kandungan aminum. Nah, kalau kita lihat di sini, yang memiliki hasil biru tua kehitaman itu adalah nomor 1, 4, dan 7. Jadi, jawabannya adalah B, ya. Lanjut ke nomor 36. Alia tertidur dengan posisi tangan menekup di belakang kepala dalam waktu yang lama. Menyebabkan peredaran darah tidak lancar. Keadaan yang dialami Alia bisa berakibat di titik-titik. Oke, itu sering sekali kita lakukan. Kita tidur dengan menekup tangan kita di belakang kepala, ya. Itu menyebabkan peredaran darah tidak lancar, dan itu akan mengakibatkan tangan kita akan kesemutan, ya. Jadi, jawaban nomor 36 adalah D. Kita masuk ke soal nomor 37. Katanya, perhatikan gambar percobaan penapasan berikut ini. Ya, di situ ada dua gambar percobaan, ya. Kemudian, pertanyaannya adalah fase penapasan yang digambarkan pada percobaan tersebut adalah titik-titik-titik. Oke, kalau kita lihat gambar di situ yang awalnya paru-parunya kecil, kemudian akhirnya paru-parunya membesar, berarti itu sudah terjadi inspirasi. Inspirasi, atau masuknya udara penapasan. Yang ada inspirasinya A sama C, ya. Jadi, jawabannya bisa A, bisa C. Coba kita lihat lagi. Yang A itu penapasan dada, yang C penapasan perut. Nah, kalau kita lihat di sini, di sini ada diafragma, ya. Diafragma itu untuk membantu penapasan perut. Tapi kalau kita lihat di sini, diafragmanya tidak mengalami perubahan apapun juga, ya. Jadi, diafragmanya tidak mengalami kontraksi. Kalau kontraksi, berarti dianya akan mendatar, ya. Tidak mengalami relaksasi, ya. Dari gambar awal sama akhir, tidak terjadi perubahan apapun juga, ya. Jadi, kalau saya disuruh memilih, ini saya akan memilih C. Eh, A. Inspirasi pada penapasan dada. Ya, tapi yang bingungnya di sini adalah, mengapa di situ ada perutnya yang membesar. Kalau perutnya membesar, itu berarti itu adalah penapasan perut, ya. Jadi, kalau lihat hasil akhir di mana perutnya membesar, itu adalah inspirasi pada penapasan perut. Oke, jadi, jawabannya adalah bisa C. Ya, nomor 38. Seorang pasien di diagnosis mengalami radang gijal karena adanya kerusakan nevron. Khususnya glomerulus yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Dari kondisi tersebut dapat dipastikan bahwa orang tersebut menerita penyakit, titik-titik. Oke. Kalau glomerulus rusak akibat infeksi bakteri, biasanya bakteri steptococcus itu, ya. Itu mengakibatkan terjadinya penyakit yang namanya nevritis. Ya. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Kita masuk ke soal nomor 39. Itu perhatikan grafik konsentrasi hormon setelah menstruasi. Oke. Di sini adalah grafik tentang masa menstruasi, ya. Nah, kemudian pertanyaannya, pernyataan manakah yang tepat berkaitan dengan grafik di atas? Kita lihat. A. Kelenjar hipofisis aktif menghasilkan LH pada fase ovulasi. Kalau kita lihat di sini, pada fase ovulasi, itu ya, sebelum tanggal 15 itu ya, itu LH sangat banyak dihasilkan oleh hipofisis, ya. Mengapa? Karena memang LH itu digunakan untuk supaya merangsang terjadinya ovulasi. Ovulasi adalah pelepasan sel dari, dari, apa, ovarium, ya. Jadi, yang A itu sudah benar, ya. Coba kita lihat yang B. Kandungan LH menurun ketika terjadi ovulasi. Setelah terjadi ovulasi, kandungan LH akan menurun bukan saat atau ketika, ya. Jadi, yang B saya bilang salah, ya. Nomor C, FSH sangat berpengaruh pada fase menstruasi. Ini benar, tapi tidak terlihat di, tidak menyatakan grafiknya, ya. Kemudian, FSH merangsang ovarium menghasilkan progesteron. Salah, FSH itu merangsang estrogen. Jadi, jawaban yang benar, nomor 39 adalah A. Kemudian, nomor 40, ini soal terakhir di IPA, ya. Di situ katanya, perhatikan perangkat dan data hasil perlakuan pada percobaan fotosintesis di bawah ini. Oke, di situ kalau cahaya langsung, gelembungnya banyak sekali, itu ada tiga, ya. Kemudian, cahaya langsung plus S batu dapat satu gelembung. Berarti, suhu sangat mempengaruhi juga terjadinya fotosintesis, ya. Kemudian, yang ketiga, cahaya langsung plus air hangat, itu terdapat hasilnya tiga gelembung. Kemudian, ada tempat teduh, hasilnya dua gelembung. Tempat gelap tidak menghasilkan gelembung, berarti tidak terjadi fotosintesis, ya. Kemudian, kita lihat pertanyaannya dari data hasil percobaan di atas. Dapat disimpulkan bahwa, A, intensitas cahaya tidak berpengaruh terhadap hasil fotosintesis. Wah, salah, benar, ya. Karena dari satu sampai tiga, itu cahaya langsung menghasilkan hubung yang banyak, ya. B, semakin besar intensitas cahaya, hasil fotosintesis semakin meningkat. Ini benar sekali. Lihat dari hasil percobaannya, ya. Kemudian, yang C, semakin besar intensitas cahaya, hasil fotosintesis semakin menurun. Salah, ya. Dan yang terakhir, D, suhu air tidak berpengaruh terhadap hasil fotosintesis. Salah juga karena A, suhu air sangat berpengaruh terhadap hasil fotosintesis. Jadi, jawaban yang benar untuk soal 40 adalah B. Oke. Terima kasih, ya. Mudah-mudahan nanti kalian pasal UN bisa mengejarkan soal-soal seperti ini. Terima kasih. Terima kasih.